perbedaannya apa sih antara jin dengan hodam mereka sama cuman beda tingkat karena di gunung pun ada salah satu gunung perkampungan jimbusnya kalau misalnya hodam itu punya agama itu mereka itu sebelum kita nyampe itu kita punya niat nih contoh mau pergi ke Gunung Anu itu si hodam udah pergi duluan bang nah jadi si hodam ini bisa gak sih bang misalkan contohnya ya siap gua nih kata orang-orang gua punya pendamping gitu tapi gua gak tahu nih bisa gak sih gua interaksi sama si sosok hodam ini karena sedikit kesalahan di gunung itu fatal sedikit aja lah kalian berucap bikin tersinggung disana gitu pengunisan tersinggung itu wah diciriin diciriin ya dari bawah udah gue lihat nih kok banyak banget kayak sosok makhluk yang deketin dia yang meniatin mau jahat gitu ya pas turun sampe basecamp ternyata dia kesehatan kesurupan tuh bang bawa nyampe elok dari basecamp sebalun gua mau ke bandara lombok tuh pertengah jalan kesurupan bang wah teriak teriak akhirnya wah ini kayaknya bentrok nih iya ternyata gua buka itu dia bawa kayak batu jimat lah bisa dibilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua badru caps law kali ini sob gua hadirin nih salah satu orang yang paham tentang ilmu spiritual kali ini gua mau sharing nih tentang pengalaman hodam atau pendamping dan pengalaman kenapa sih para pendaki itu bisa tersesat dan kenapa sih para pendaki itu banyak kodaan gaib ya atau hal-hal yang itulah seperti itu dan kali ini gue pengen kupas tuntas nih jadi buat temen-temen yang penasaran standby di video ini dan ini percakapan ya menurut gue sih cukup menarik ya buat kita sebagai pengetahuan lah atau sekedar tahu gitu ya oke sob kita kenalan nih siapa orang yang ada di samping gua ini halo bang halo bang siapa namanya bang wah lintang junior bang lintang junior ya dan bang lintang ini sengaja gua hadirkan ke sini dan menyepatkan waktunya walau susah banget waktunya ini padat jadwalnya dan beliau ini udah mau hadir lebih kemari Oke langsung saja kita ke ghibah misteri oke sob kali ini gua ada beberapa pertanyaan nih ke Bang lintang ini tentang masalah hodam langsung aja nih kita tanya ke Bang lintang Bang kalau banyak nih temen-temen yang nanya nih Bang ya dan gimana ya kita disini sharing-sharing aja ya Bang ya kita berbagi ilmu atau pengetahuan yang kita tahu mungkin ada perbedaan ya namanya namanya sharing kan pas ada perbedaan nih Bang betul-betul entah dari temen-temen tadi siapapun itu ya Nah gue pengen nanya nih Bang hodam itu apa sih Bang menurut itu jadi hodam ini adalah sebangsa gaib ya karena tidak bisa dilihat dengan secara Zohir ya jadi bahasa gaib dan hodam ini berbeda dengan jenis jenis lainnya kan ada setan ada demit yang kita kenal ya siluman nah hodam ini berbeda dia ini diciptakan untuk membantu sesama manusia atau sesama makhluk ya ditugaskan jadi kalau bagi orang yang mempunyai hodam leluhur misalnya kan beda tuh ada hodam leluhur ada hodam pendamping nah kalau hodam leluhur itu mereka itu memilih keturunannya ya memilih ya bukan dipilih tapi memilih mana yang sama gitu kan Nah kalau yang hodam pendamping itu bisa dari diisi oleh orang lain nah kalau misalnya perbedaannya apa sih antara jin dengan hodam mereka sama cuman beda tingkat beda tingkat iya hodam bisa jadi jin jin belum tentu jadi hodam ya seperti itu kan kurang lebih kan banyak nih kejadian Bang di gunung gua pun pernah ngalami nih ada satu pendaki waktu di kerinci itu tapi bukan tim gua ya dia bawa hodam nih Bang atau pendamping keturunan dia ya pas naik gunung kerinci hodamnya dia itu bentrok Bang sama penghuni gunung kerinci itu Bang bisa dibilang kres lah ya nah disitu dia bisa dibilang nggak bisa ngontrol nah kalau itu gimana tuh Bang misalkan ada temen nih ya dia nggak tahu nih wah ternyata gua punya pendamping yang leluhur gitu tapi dia nggak tahu gitu dan terjadilah di gunung seperti itu itu biasanya orang itu apa ya masih awam ya dalam arti dia hanya tahu ada hodam di badannya tapi nggak tahu cara mengontrolnya nah itu banyak sekali kasus yang seperti ini Bang banyak di saya pun yang sering banyak seperti itu gimana sih cara ngontrolnya gimana sih cara mengendalikan hodam itu gitu nah saran gua bagi orang yang merasa dirinya ada hodam atau didamping hodam leluhur ya lebih baik konsultasi atau mempunyai guru nah dari situ nanti ada tujuanan tuh gimana cara mengendalikan karena setiap guru itu mengajarkan berbeda Bang ada si A contohnya pakai ini si B pakai ini nah itu berbeda Bang tergantung gurunya nah kalau misalnya sampai eh kres ya kres ya berbenturan ya energi antara si hodam leluhur dengan yang disana nah itu lebih baik tindakan yang lebih tepat ya lebih simpelnya lagi lebih baik dia coba tenangkan diri baca apa yang dia bisa gitu jadi abaikan yang di sekitar jangan terpancing itu loh karena kalau udah terpancing wah itu luar biasa Bang ya ya minimal ya kayak dia sakit kesurupan gitu kan minimal ya kalau misalnya maksimal ya mungkin bisa hilang itu bisa hilang karena ya benturan karena ibaratnya kita bertamu ya walaupun kita punya hodam ya ada yang penjagaan kita tapi kalau masuk ke suatu daerah apalagi gunung wah itu harus sopan Bang harus sopan iya adab itu harus dijaga nah kejadian disitu Bang nah dia ini malam itu apa ya bisa dibilang si hodamnya ini selalu ngelawan penghuni gunung kerinci gitu ya mungkin si ceweknya ini nggak nggak ya nggak salah ya Nah si bangsa jin ini yang selalu kayak ya apa sih berantem ya bisa dibilang ya gitu ya Bang bentrok lah bentrok ya nah gimana nih Bang buat teman-teman yang bilang tadi yang nggak ngerti tentang masalah hodam misalkan nih gue punya nggak sih gue punya nggak sih yang pastikan kita harus baca jadi opat Allah segala gitu betul banget banget perihal masalah hodam itu ini pembahasannya ya jadi jangan salah kapra dulu kayak gitu gimana Bang cara nanganin ya gue pribadi pun masih belum paham Bang tentang hal-hal gitu masih setengah-setengah jadi kalau misalnya kita berbicara tentang haq gaib hodam itu kan saya bilang tadi dia itu membantu ya dia itu membantu dalam arti gini kita tahu nggak tahu itu tetap maju ibaratnya gitu loh ibaratnya gini ketika kalian nggak ngerasa memiliki hodam tapi punya hodam ketika kalian naik ke gunung ada benturan tuh nah walaupun kalian tidak merasa diri kalian udah hodam hodam ini tetap maju lebih dulu ya lebih dulu menghandle ibaratnya cover-cover kalian seperti itu ya jadi mau punya mau nggak itu sebenarnya nggak jadi satu ukuran patokan ya lebih baik kalian tetap fokus ya kalau kalian kalian lagi jalan di trek ya fokus aja gitu kalau masalah ada gaib atau nggak ini ya mendingan disingkirkan dulu lah karena takutnya gini halo gitu loh halo halo takutnya gitu Bang kita ada yang dampingin gitu kan tiba-tiba ada sosok apa lu lihat-lihat gitu kan takutnya begitu karena kalau biasanya kalau orang masih awam itu mempunyai hodam itu sombong sifatnya menantang biasanya makanya saya bilang mendingan singkirin kita fokus aja trek gitu ya mau ngeliat ini mau ngeliat itu ya abaikan aja gitu loh itu sebagai apa ya bonus lah kalau di gunung lihat sosok ngeliat penampakan itu bonus sebenarnya sih intinya kan kalian ke puncak ya iya intinya kan ke puncak ya kalau lihat sosok itu kan bonus sebenarnya karena emang gunung tempatnya dia ya betul Bang betul banyak sekali banyak sekali ya nah tapi kalau hodam ini Bang misalnya kan gua punya hodam misalkan iya iya nah gua naik ke gunung nih tapi gua nggak tahu nih hodam gua nolongin gua gak sih gitu maksudnya bisa dibilang gitu ya maksudnya nemenin gua gak sih apa cuman ngikut doang lu ngribetin atau gimana gitu ya Bang banyak-banyak tuh yang tanya-tanya kayak gitu tuh kalau hodam apa sih manfaatnya kita punya hodam atau nggak punya hodam kalau hodam itu ya saya bilang tadi tugasnya itu diciptakan itu untuk membantu membantu sesama makhluk ya makhluk ini kan banyak ya termasuk kita nih makhluk nih manusia kan makhluknya orang hidup nah jadi hodam ini akan membantu sebisa dia contoh ketika kalian tersesat hodam ini akan bakal membantu kalian untuk nego di alam mereka gitu di alam gaib ya jadi si hodam ini maju ke penghuni disitu Bang nego gitu jangan sampai nyilakain cucunya seperti itulah kalau misalnya di jalur jalan dan raya gitu kalau kalian mengalami kecelakaan itu sakitnya atau jatuhnya itu nggak parah itu dibantu jadi kalian mau misalnya mau jatuh kena asfal nah itu hodam ini ngelapisin jadi nggak terlalu parah lah yang harusnya lecet jadi nggak lecet cuman ya kira-kira 80% lah ada cover covernya 80% lah itu hodam itu apa semua orang mempunyai hodam atau orang tertentu aja bang menurut abang enggak semua bang enggak semua punya semua apalagi hodam turunan ya itu enggak semua dan lagi setiap misalnya kalian contoh seperti ini kalian punya leluhur atau kakek buyut kalian itu orang yang luar biasa ya bisa pengobatan misalnya tapi belum tentu itu hodam itu ke kalian karena saya bilang tadi hodam leluhur itu memilih ya nggak bisa dipaksa tapi memilih karena ketika hodam itu memilih kalian ya itu harus melihat energi dan kapasitas kalian karena setiap manusia itu punya punya wadah wadah batin seperti itu ya jadi kalau misalnya hodam itu memaksakan ke orang tersebut itu bisa bahaya juga karena hodam ini sebenarnya nggak berdampak negatif atau buruk ketubuh ya karena positif beda lagi dengan sosok jin yang menyerupai hodam atau yang mengaku hodam karena banyak juga banyak juga kasus gitu ya bang itu kenapa kok dia bisa ngaku-ngaku sebagai hodam karena tugasnya bang tugasnya menggoda manusia jadi semakin dia merasa mempunyai hodam dibantu dengan sosok itu yang mengaku hodam itu sifatnya tuh sombong 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 sekali banget selalu menantang iya bisa dibilang gue pendamping ini betul banget tuh nah gue pengen bahas hodamnya nih hodam itu dia punya kapasitas mungkin gimana bahasa tongkrongan lah ada punya level-level ada 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 misalkan nih hodam gue ah paling levelnya cuman ecek-ecek lah gitu misalkan kayak gitu ada bang jadi kalau bahasa itu bukan level tapi tua umur tua umur jadi kalau hodam itu misalnya dia itu berumurnya ada yang seribu ada yang seratus ada yang dua ratus tiga ratus nah itu semakin dia tua itu semakin sakti bang karena kelimuan dia tuh luar biasa gitu bang gitu jadi perbedaannya tuh itu bukan level sebenernya umur dari umur itu ya pasti pengalamannya pun ya luar biasa dan lagi ada yang hodam di hutan di gunung di laut di langit pun ada bang di langit pun ada ini udah gak salah karena di dalam dunia ini sebenernya jumlah orang dengan sosok gaib itu lebih banyak sosok gaib bang iya lebih banyak jadi kalau misalnya Allah johirkan itu sosok ya mungkin kita udah berbenturan bang sering sikut ibaratnya kalau jalan juga ya gitu alhamdulillah itu kuasa yang maha kuasa ya itu suatu nikmat nikmat nah kalau untung atau ruginya deh bang misalkan gini ah dia beruntung banget tuh ada leluhur dia yang mau nemenin dia lah sebagai hodam gitu ya ada untungnya ga sih bang atau ruginya gimana sih bang ada bang ada untungnya untungnya tuh ketika kita dibantu kita bisa meresahkan kita bisa mengontrol tapi ketika kita tidak bisa mengontrol tuh bahaya juga karena efeknya tuh kayak saya bilang tadi sombong sombong iya karena hodam leluhur atau hodam itu sebenernya positif bang tapi kalau ada pertanyaan seperti ini dari netizen itu kok saya lihat di rukiah ya di rukiah gitu ya ada yang memiliki hodam harimau sampai kesurupan ngeluarin gerakan silat nah itu kenapa sih bang bisa seperti itu katanya kata abang hodam itu positif saya bilang begini hodam itu juga punya agama ya ada yang kafir ada yang islamnya belum kental campuran ya bisa kejawen buhun ya ilmunya ya dan ada yang muslim seperti itu terus kenapa bisa interaksi ketika kesurupan itu bisa gerak-gerak gitu loh padahal itu hodam leluhur nah itu bisa jadi yang kafir tapi ketika yang di rukiah itu yang muslim nah si per rukiah atau ustadznya membacakan ayat-ayat quran tertentu ya hodamnya pun kalau yang muslim bisa lebih pasih karena ibadah manusia dengan jin itu lebih semangat bang sajid kalau pengen di jelasin ya gitu kurang lebih seperti itu bang kalau kayak ruginya bang apa kalau masih berdampaknya entah dalam badan kita entah dalam ibadah kita gitu kalau dampak itu ada gak sih bang ada banget itu biasanya kalau yang kafir yang muslim itu biasanya itu males sholat males ibadah itu males males ngedengerin ucapan nasihat dari orang lain itu males banget pengen itu gimana gua lah hidup-hidup gua itu bandel banget lah ibarannya bangwar gitu bang yang ketiga pasti dia sering sakit bang entah itu sakit di lututnya di badan pokoknya anggota tubuh itu sering sakit gitu tuh yang umumnya yang sering terjadi itu kalau yang non muslim ya iya gitu ush mantep banget nih terus masih banyak pertanyaan nih bang masalah hodam ya siap bang siap bang dan jadi ini mah sharing ya temen-temen ya tadi kita bahas masalah hodam ya mungkin masih sedikit nanti di belakang bang kita bahas lagi ya bang siap siap nah sekarang gua ranya lagi nih bang nah jadi gua sebagai pendaki pemula nih bang ketika gua naik gunung gua menghadapi contoh temen gua kesurupan sedangkan gua gak ngerti apa-apa nih bang masalah gua gak belajar cara menangannya nih menangannya orang kesurupan apa sih bang yang gua harus lakukan nih gitu sebagai orang awam kalau orang awam terjadi di gunung ya itu kesurupan kayak gitu ya cara menangannya sih sebenarnya simpel simpel tuh dalam arti kalau kita udah tau ya simpel mungkin ya lu mah enak gitu kan kalau kata bang kita iya enak ya kalau kata bang kita mah ini ibu gua masih ngapain jadi yang pertama langkah pertama itu sediakan air itu bagi yang muslim ya sediakan air mau dibotol mau digelas gak masalah ya itu kalian pasti membawa garam ya itu pasti karena memasak ya campurin garam secukupnya nah disitu ketika air sudah mencapur dengan garam kalian berdoa dengan niatan untuk kesembuhan siapa namanya gitu kan itu fokus tujuannya ya untuk satu orang itu ya nah itu kalian berdoa minta sama yang mahu kuasa contoh contoh nih saya contohin Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah saya memohon kepadamu saya minta ridomu agar air ini bisa menjadi suatu penyembuh agar sosok yang ada di tubuh si orang itu sebutin namanya misalnya mawar ya si mawar itu bisa keluar dan tidak balik lagi saya memohon kepadamu saya minta ridomu sekarang juga kuantaninya Allah ijabah doanya tambahin tuh doa mau la ilaha illallah mau al-fatihah mau al-ikhlas anas al-falak apapun itu yang penting kalian yakin minta ridomu Allah ya tanpa ridomu Allah itu semua nggak jadi bang percuma kalian mau sakti mau bawa keris misalnya mau golok mau bawa mantan mau bawa apapun gitu ya kalian merasa sakti tapi percuma kalau Allah itu nggak meridui karena ketika kalian menajak berdoa kalian minta ridomu Insya Allah apalagi kalian minta dikontanin hari itu juga Insya Allah dikobol ya apalagi darurat kalian kondisi yakin Insya Allah mau al-fatihah pun Insya Allah diijabah kalau kalian minta ridonya itu kuncinya loh bang ilmu itu kan itu kuncinya bang ridonya Allah sama keyakinan tanpa itu semua ya mustahil kita belajar apapun setinggi apapun punya gelar apapun ya percuma kalau nggak yakin ya bang iya itu bang nah itu terus airnya itu di apa itu bang disiram atau di apa itu langkah pertama itu bisa diminum bang nggak bisa diminum bang karena rapet bisa aja ya karena kesurupan dirapet karena dia nggak mau karena dia tahu mungkin air itu mengandung energi yang positif itu bisa di usap ya jadi airnya itu tumpahin ke tangan secukupnya itu bisa kalian usapkan nah kalau misalnya kondisinya masih parah itu bisa jadi sosok itu kuat ya nah itu kalian bisa tambahin guys ya apapun misalnya contoh perempuan kayak kuntilanak atau nenek-nenek ya itu kalian tetep basahin semua dengan air itu ya jelap ya kalian simpelnya itu kayak korek bang korek kalian nyalain deketin kalau posinya tiduran kalian deketin masih nggak mau suruh duduk deketin bang nyalain gua bakar lu hancem aja bang iya itu solusi terakhir bagian awap ya bukan berarti kita menantang mereka iya tapi 30% sosok itu takut dengan api bang takut dengan api kayak kuncilana itu takut bang sebenernya bukan takut sih kayak menjauh aja gitu lah makanya mungkin kalian pernah ngalamin nih ketemu sosok di gunung ya kayak kuncilana dibacain apapun nggak pergi karena beda bang beda golongan bang sebenernya beda golongan tapi kalau kalian bawa kayak peniti yang tajam tuh ya apa korek api kalian diketin pasti dia kabur bang itu kuncinya sebenernya bang nggak repot-repot sebenernya itu bekel buat kalian tuh ya terlalu bitur bang nah kita kembali lagi ke yang kesurupan iya jadi mungkin ada temen-temen yang gampang kemasukan gitu gampang dimasukin gitu nah ketika dia mau mendaki gunung atau aktivitas sehari-harinya dia gimana tuh bang cara dia ya bisa dibilang membentengkan diri lah ya gitu ya buat yang alam nih itu bisa ya kita buat benteng dengan cara dari rumah ya dari rumah ya pasti kalian harus minta izin orang tua dulu yang kedua kalau kalian muslim kalian sholat dulu setelah sholat ya kalian sila mau perempuan mau laki-laki sila ya kalian berdoa minta dijaga ya minta dijaga sama emang kuasa dari kalian berangkat sampai pulang itu setelah tidak ada gangguan apapun ya dan lagi disitu kalian harus selipin doa saya minta dijaga doa khusus dan baca ayat-ayat tertentu ya apa aja sih kalau ayat itu bebas ya karena ya maha kuasa itu tahu niat kita ya kita gak berbicara secara alisan dalam hati kita berbicara ya ya maha kuasa tahu makanya saya bilang kalau kalian berdoa khusus minta perlindungan nah baca ayat tertentu yuk ke tangan baru diusap tuh bang semuanya bang ya kita dibentengin lah dari hal-hal tertentu ya hal gaib ya insyaallah bang itu ada bang energinya gitu loh sosok itu pun kalau yang maksudnya ecek-ecek lah ya itu akan menjauh bang karena di badan kita itu bahasa kerennya itu spiritual itu ada sir ada sir sir itu kan cahaya ya cahaya itu serang banget bang insyaallah bang dari cahaya itu sosok itu akan minggir bang insyaallah karena rata-rata orang itu gak tahu sih bang iya gak tahu ya berdoa-berdoa aja tapi pas nanjak selongong itu banyak kayak gitu cuman bali lagi ya kita yakin pada Allah SWT ya bang dan tadi masalah tadi gitu bang harus yakin juga ya bang iya harus yakin karena setiap yang kita lakukan setelah gitu positif itu kita tuh harus yakin tanpa itu ya sia-sia nah nih bang ada pertanyaan lagi mau wakil dari temen-temen siapa bang banyak kasus nih bang kayak gue pernah ngalamin juga nih waktu gue bawa tamu ke gunung Rinjani 2018 ada peserta gue dari pulau sebelah gitu kan dari bawah udah gue liat nih kok banyak banget kayak sosok makhluk yang deketin dia yang meniatin mau jahat gitu ya ya bisa dibilang kayak eh sesuatu lah ke dia cuman gue masih gue liatin nah pas turun sampe base camp ternyata dia kasus kesurupan tuh bang baru sampe elok dari base camp sebalun gue mau ke bandara lombok tuh bertengah jalan kesurupan bang wah teriak teriak akhirnya wah ini kayaknya bentrok nih iya ternyata gue buka itu dia bawa kayak batu jimat lah bisa dibilang dari leluhurnya pulau nya dia gitu kan ya mungkin bentrok samanya di Nusa Tenggara Barat gitu beda wilayah ya nah itu gimana tuh bang buat temen-temen yang sering bawa jimat atau wapak lah atau semacam benda-benda kayak gitu lah dampaknya kayak gimana sih bang resikonya ya iya resikonya tuh yang pertama kalian mau daki apa mau ngasah kris iya mungkin niatnya buat ah gue bisa ada yang biar dijagain iya buat pegangan siap 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 biar gue strong atau apa gitu bang gimana tuh bang lintang kalau menurut pribadi gue sarannya mendingan tinggalin 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 karena berdampak gini loh kalian tau gak eh ketika kalian mau bawa barang pusaka ibaratnya kayak batu itu kan pusaka tuh iya contoh batu lah batu kita contohkan batu itu ada makhluknya atau tidak di batu itu kalau gak ada ketika kita nanjak itu bisa diisi oleh makhluk-makhluk disitu bang hmm jadi rumah mereka iya tapi kalau misalnya ada sosok di batu itu kita bawa gitu kan ada gitu bener ada kita bawa atas mending kalau dia kuat ya dia kuat nih tapi fisik kita lemah percuma bang percuma iya fisik kita kuat nih tapi dia lemah ya percuma juga bang terus amahnya apa sih mendingan disingkirkan dulu kalian fokus aja ngedaki mending ngedaki jangan dibawa karena bahaya kecuali kalau kalian emang punya bakat punya belajar bajaj spiritual nah itu gak masalah karena kalian pasti punya tolak ukur apa yang kalian lakukan itu pasti punya perhitungan seperti itu jadi iya welcome-welcome aja mungkin gitu kan karena kalian punya bakat spiritual tapi kalau misalnya awam bawa aja nih punya orang tua misalnya bawa aja nih punya orang lain buat pegang itu wah repot sih repot ya kasian tim gitu loh iya malah berdampak ke diri dia dan tim-timnya juga nyusahin lah bang bahasa kasarnya ya bahasa kasarnya nyusahin lah pasti itu iya dan jadi kalau naik guna misalkan ya yang gue bilang tadi bang batu itu dari keturunan gitu iya jadi dibilang nih kalau mau kemana-mana bawa batu itu dan ternyata dampaknya malah yang negatif yang gue lihat sih kayak gitu jadi kayak sekeliling itu gunung itu penunggu itu gak suka sama dia bang kayaknya mau ya kalau bahasa manusia emang adah ya kalau bahasa kitanya mau nonjok lah iya kayak gitu lu masuk wilayah sini lu gak pakai permisi gitu lu beda beda pulau gitu beda wilayah ya beda wilayah kayak gitu itu ngaruh juga sih bang ngaruh bang ngaruh juga ya makasih saya bilang tadi kalau misalnya orang itu gak kontrol banget ya udah pasti dia akan ya syukur-syukur kalau ributnya itu mereka yang ribut gitu ya gaibnya ribut syukur-syukur jasadnya atau orang itu gak kenapa-kenapa itu ya alhamdulillah tapi kalau udah sampai ke jasadnya juga kesurupan ngelakuin hal-hal anu ya itu kan kasihan juga ke timnya apalagi ke sweeper ya sweeper sama lidernya pemandunya kan kasihan juga gitu jadi jangan sampai kalian itu mau nyanyatnya ya mendaki tapi nyusahin gitu loh ya karena sedikit kesalahan di gunung itu fatal ya sedikit aja lah kalian berucap yang apa ya bikin tersinggung di sana gitu pengunisan tersinggung itu wah diciriin diciriin ya ditandain bang jadi tandanya itu ya di belakang bang jadi posisinya itu ditandainya di belakang nah jadi setiap kalian mendaki lewat track ya mereka sosok tuh tau oh ini tuh ini tuh jadi gitu jadi mereka tuh punya cara gitu jadi gak sembarang orang sebenernya bang yang bisa mereka sesatkan misalnya kan yang mereka celaka itu gak sembarang orang diciriin dulu bang gitu jadi ada tugas ibaratnya buat kiriin siapa sosoknya yang buat mendahing jalur siapa itu ada bang itu gunung tapi kalau menurut lu bang bang siap kalau di gunung itu makhluknya kan berbagai macam wah makhluk lah ya dari yang yang biasa sampai yang luar biasa mungkin betul betul jinnya itu ya atau syetan dari sana nah dia mereka bisa nyakitin para pendaki gak sih bang menurut abang itu ngagetin menyakiti menyakiti kalau menyakiti itu sebenernya dia tidak bisa tapi ada yang bisa ya ada satu golongan jin yang bisa menyakiti tapi ada juga yang tidak bisa cuma rata-rata itu gak bisa tapi kenapa sih tapi kenapa orang itu bisa tersakiti itu karena panik panik contoh misalnya kalian lihat sosok di trek kalian panik otomatis ya ke seleo bisa kalian jatuh bisa kepleset bisa karena itu sebenernya mereka itu gak ngagetin doang gitu lah karena karena berubung kita panik nah itu jadilah celaka tapi ada juga sosok yang bisa menyakiti ada misalnya sepertinya apa itu bang itu sosok-sosok yang kalangannya udah di kayak botu ijo botu irang raksaksa itu bisa itu bang bisa kita kayak ngap di apa namanya di trek itu di injek nah itu bisa 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 dicakek bisa sampai di judot-judotin bang bisa itu bang karena apa ya mau mereka itu udah kelas ibaratnya kelasnya itu keilmuannya itu udah makan korban darah mereka semakin banyak darah yang dia asumsi semakin luar biasa ilmu nya bang karena dukun-dukun tuh kayak begitu bang makanya ada kiriman seperti itu tuh kayak gitu jadi bukan kalau kiriman yang kuntilanak ya ecek-ecek ibaratnya kan ini kirimannya kayak begitu raksaksa botu ijo botu ireng wah sulit sekali tadi kata bang lintang kuntilanak ecek-ecek tapi kalau buat kita depan rumah kuntilanak kabur co maksudnya ecek-ecek itu ya kenak udah tau ya cara menanganinya jadi ya sampai sini paham kan bukan masalah kita berbeda ilmu ya tapi kita berbeda pengalaman dan jadi pengalaman kan menjadikan kita sebuah sesuatu yang ya gitu ya bang nah tadi bahas masalah pendaki yang sempat hilang tuh bang betul nah banyak juga nih bang kasus pendaki yang hilang di gunung nih bang dan baru-baru juga kemarin tuh ada pendaki yang hilang di gunung kuntur yang selama 6 hari tuh dan itu kenapa sih bang kok ya mungkin ada gangguan gaib gitu ya yang membuat dia matanya itu jadi kayak buta lah ya iya tiba-tiba dia malah nyasar dan bahkan juga ada jasadah yang gak ketemu gitu sama timsar gitu dan apakah mereka itu dibawa ke alam gaib ke dunianya dia atau emang dia itu jatoh di jurang tapi gak ditemukan atau gimana gitu bang atau dia masuk ke alamnya dimensi lain lah jadi kalau lebih berbicara seperti ini ya agak sensitif ya bang iya jadi ada dua versi yang pertama itu bisa karena selador dia sendiri yang kedua emang ada sebagai makhluk emang saya bilang tadi ada tugasnya bang bisa memindahkan jalur nutup jalur pandangan orang itu ada bang tugasnya juga cuman rata-rata gini ketika kalian di gunung itu kalian tuh berasumsi pikiran kalian tuh buyar gak fokus gitu loh ngeliat sedikit bayangan ngeliat daun gerak sedikit udah halu bang nah disitulah celahnya sosok makhluk itu mengganggu pikiran kalian gitu loh jadi kalau kalian semakin mengikuti alur aritme aritme mereka itu yang artinya kalian harus ke kanan jadi ke kiri bang iya nah itu kan suatu trader sebenarnya trader yang dibuat sendiri gitu kan terus kalau misalnya sosok ini di sana atau apa tadi dibawa ke dimensi lain mungkin hilang ditemukan gitu kalau dibawa dimensi lain ya bahasa kerennya kayak pindah alam ya pindah alam bisa juga bang jadi namanya gunung itu bang kalau kita bedah itu ya kita bedah itu ya simpelnya itu bahasanya tuh kerajaan bang kerajaan suatu simbol kerajaan jadi setiap gunung juga setiap gunung itu berbeda juga bang ada yang di kiri positif ada yang di kanan itu negatif ada yang gitu bang terus kadang juga ada yang negatif semua terus digantung gunungnya ya iya tapi kalau kita berbicara gunung itu kita pukur rata aja lah yang negatif ya terus kemana nih jasadnya kenapa bisa pindah kenapa bisa pindah contoh gini cincin nih cincin bang cincin ini cincin ini cincin bisa hilang ke dunia galib bisa hilang kenapa? karena ada kekuatan ada kekuatan gaibnya dan orang pun bisa dipindahkan karena ada kekuatan gaibnya karena setiap manusia itu sebenernya gaib bang ada gaibnya gitu loh kayak korin itu kan gaib kakang kawah ari-ari segelupapat kalimah pantri itu kan gaib semua di badan kita tuh ada nah itu dipindahkan bang ada ilmunya bang ada sebagian sosok pun bisa kayak gitu nah itu bisa terjadi nah terus bagaimana cara untuk membalikan jasad tersebut itu PR bang kita kalau saya pribadi saya punya dua cara yang pertama kita nego secara baik-baik ke mereka kita nego yang kedua ya otomatis kita mau kumpulin massa kalau dia ga mau nego ya kita kumpulin massa kita ngaji bareng kita geber 41 hari malam disana kita undang para kiai ustad kalau bisa sih habaib bang habaib juga ikut campur disitu insyaallah ya itu cara kedua yang saya punya kalau misalnya ada yang hilang sampai jasadnya tidak ditemukan nah seperti itu bang luar biasa ya luar biasa ya luar biasa PR emang kalau main di gunung itu PR bang iya makanya banyak banget cerita pengalaman horor di gunung iya dan gua pun ngerasain hal itu gitu loh bang ya bisa kalau secara logika ya ga bakalan masuk gitu loh betul betul ya elah bla 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 ya tapi secara batin atau secara spiritual ya itu kenyataannya gitu loh bang yang kita rasain gitu ya dan juga baru kemarin nih bang yang hilang di gunung guntur tuh ya 6 hari dihiberan ya ga salah ya namanya ya dan dia sempet dipindahin ke dimensi lain iya dan ternyata ya dia ada di air terjun ga ga salah itu curug curug gitu ya nah itu menurut abang gimana tuh ya kalau misalnya key brand ya kalau abang mungkin gak tau ceritanya jangan dibahas karena terlalu sensitif iya tau gak tau sih taunya disini saya iya 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 taunya disini cuman gak tau sebenarnya gak tau cuma taunya disini cuman kalau koreksi sedikit lah koreksi sedikit iya iya menurut pandangan saya kalau soal gibran bisa pindah beberapa hari terus ditemukan dimana di curug di curug ya ditemukan curug yang tadinya di gunung iya terus ditemukan di curug nah itu biasanya ini umurnya berapa bang? kalau boleh tau kisaran masih belasan tahun ya mungkin 14 tahun atau 15 tahun mungkin ya oke berarti belum akhir balik ya berarti sosok ini tuh biasanya diajak bang bisa diajak main bisa karena sosok itu suka dengan orang tersebut bang di ngajak ditarik nah mungkin disitu ada sesepuh atau orang tertentu melakukan suatu ritual mungkin ya terus minta lah ibaratnya minta secara nego baik-baik ya Alhamdulillah mungkin dikembalikan disana karena gerbang gaib itu dimana-mana gitu loh gerbang gaib itu dimana-mana sebenarnya gak di depan aja kayak di Gapura selamat datang di gunung anu misalnya gak di situ gerbang gaib pun bisa di atas ada gerbang gaib di curupnya pun bisa ada banyak bang jadi yang tadi abang lintang bilang negosiasi ya iya nego ya bukannya kita minta tolong sama makhluknya juga kita kan makhluk sosial antara manusia dan makhluk gaib jadi ya nego lah ya bisa gak sih balikin orang itu ke dunia kita gitu ya maksudnya seperti itu kali ya bang iya bang karena kalau udah balik pun dia pasti lingkung bang lupa dia kebanyakan lupa karena memorinya itu kayak kehapus gitu bang cuman dia ingetnya tuh samar-samar susah ngejelasin biasanya begitu tindakan yang pertama kalau kalian nemukan orang yang tersesat di gunung tandaan lingkung itu jangan dulu ditanya yang macam-macam cukup kalian kasih air kasih dia makan biar dia nyaman dulu tenang dulu kalau misalnya dia gak pake pakein kasih pakein dulu berapa menit atau berapa jam baru kalian ajak turun misalnya posisinya di atas ya tapi kalau posisinya di datar itu baru bisa kalian ngajak ngobrol ya jadi yang akan ketemu langsung ih lu dimana sih iya langsung lu masih apa sih di bawah sosok apa sih aduh karena luar biasa juga sih karena itu apa ya mungkin trauma mendalam bagi si korban juga ya betul bang oke oke ini seru banget nih sop mungkin wah mendalam ya mendalamnya nih kita ceritanya nih jadi ini sharing session ya nah ini bang kita balik lagi ke masalah hodam atau pendamping nah jadi si hodam ini bisa gak sih bang misalkan contohnya ya siap gua nih kata orang-orang gua punya pendamping gitu loh tapi gua gak tau nih bisa gak sih gua interaksi sama si sosok hodam ini nih atau yang cucut bujut ya yang mau nemenin gua gitu loh siap jadi pendamping atau gimana bisa gak sih bang seperti itu interaksi ya sebetulnya interaksi interaksi dan komunikasi ya itu bisa bang contoh kayak abang tadi abang gak ngerasa ya iya tapi abang penasaran ya abang disitu penasaran ya itu kalau kalian muslim itu kalian sholat malem ya sholat malem pertama kalian sholat tobat dua rokaat keduanya sholat hadiat dua rokaat disitu kalian minta minta yang maha kuasa tunjukin kalau bener ada hodam di diri kalian minta dihadirin nah kalau misalnya ada yang hadir nah ini PR juga nih suatu wawasan ya disimak kalau ada yang hadir itu hanya hadir doang diam itu bukan hodam leluhur tapi sosok yang negatif yang menyerupai hodam leluhur atau yang mengaku hodam leluhur kalau ada yang hadir tapi memberi salam itu bisa dipastikan hodam leluhur dan jika kalian merasa energinya tiba-tiba kalian merasa kayak sedih tiba-tiba sedih nah sosok itu datang kalian tuh tiba-tiba sedih bawaannya nah itu 100% hodam leluhur karena beda ya beda energi gitu loh kalau misalnya yang datangnya datang diem aja gitu kan nah itu bisa pocong yang mengaku hodam atau kuntilan hati-hati guys menyerupai itu bedanya gitu bang simpelnya gitu ya kalau misalnya datang beri salam kita bales assalamualaikum mau dari mulut atau secara batin gak masalah tapi disitu kalian merasa sedih itu lebih bagus sebenarnya itu lebih bisa di kita ukur 100% itu akurat hodam leluhur nah itu kita bisa merasakan dalam keadaan tidur apa pas lagi zikir pas lagi zikir ya bang pas lagi zikir dia datang gitu ya dan kita bisa merasakan sedih atau apa gitu iya kayak sedih kayak ingat dosa ingat apa yang kita perbuat kayak ibaratnya kita tuh dikasih wejangan mereka cuma kita tuh gak denger tapi batin kita secara lahir itu ngerasain makanya bawahnya sedih gitu sedih tiba-tiba kalian zikir nangis nah itu kayak gitu karena hodam hodam ya dan kalau ada juga yang ah apaan sih hodam gak penting banget gitu ya jadi masing-masing mungkin punya apa ya bang versi ya iya punya versi gitu ya jadi kita bahas masalah hodam buat teman-teman yang sering banget nih nanya bang gue punya hodam nih mau naik gunung gimana sih soalnya banyak banget nih bang yang chat di instagram gue terus bagaimana cara menanganinnya dan gue juga masih belum ngerti gitu gue tau cuman gak ya bukan di bidangnya mungkin iya iya kan kalau gue kuli panggul kuli gunung nah makanya thank you buat bang lintang nih masih banyak nih bang pertanyaan nih bang siap dia bisa menghalangi kita kemana-mana gak sih bang misalkan gini wah lu dari pulau jawa lah lu ke kalimantan nanti hati-hati lu karena bukan wilayahnya lah seperti itu bang ada batasan gak sih bang kalau hodam itu kalau versi saya pribadi iya karena hodam saya bilang tadi ada yang punya agama dan tidak ada yang punya agama ya iya kalau misalnya hodam itu punya agama itu mereka itu sebelum kita nyampe itu itu kita punya niat nih contoh mau pergi ke gunung Anu gitu ya gunung diara kalimantan kalimantan ya luar jawa gitu itu si hodam itu udah pergi duluan bang udah bilang duluan gitu ngasih laporan bahwa si cucu saya ini mau kesini gitu jangan ada apa-apa gitu udah bilang bang jadi dia itu lebih apa ya lebih cepet gak disuruh pun berangkat ibaratnya begitu bang kan membantu gitu kita saya bilang tadi kita tau gak tau mereka itu kalau ada udah melakukan hal yang terbaik dan mereka itu gak minta upah upah bang atau imbalan ya kan kadang kadang ada yang berpikir kita punya hodam pasti kita kasih makan kayak bunga kasih minyak gitu kan kalau hodam itu enggak bang positif yang positif ya beda lagi dengan yang negatif gitu kalau mungkin kalau yang kasih makan-makan itu itu masuk maksudnya bukan hodam atau peliharaan atau gimana sih itu hodam bang cuman yang negatif bang biasanya itu yang orang-orang yang yang punya ilmu-ilmu yang yang panas lah bawanya kayak kebal kayak gitu lah yang panas-panas lah yang gak baik buat kehidupan jadi lu harus ngasih dia ini lah misalkan imbalan gitu bang minyak atau bakar apa lah bahkan mungkin minta tumbal ya kok itu bahaya banget bang bukan bahaya lagi bang nah ini bang balik lagi masalah kesurupan siap-siap jadi ketika orang awam ini mungkin tadi ada yang belum jelas ya orang awam ini mendaki kesurupan gitu temen-temennya jadi itu yang harus dilakukan bang kalau selain itu ada lagi gak bang misalkan nih ada juga nih yang wah katanya dipencet-pencet iya terus adanya ada yang dibilang ini nih digini-giniin gitu kan atau apa gitu itu dampaknya apa sih bang itu banyak juga sih banyak bang banyak bang jangan kan di gunung bang di rumahan kota juga banyak sekali ada yang dipencet inilah jarinya jempolnya kakinya itu banyak sekali dipencet cuman kalau menurut saya kalian itu mencet buat apa kan disitu kan sosok sosok gaib gitu kan masuk kalian pencet ya otomatis kan yang kerasa zohir kulit ya kan kulit dipencet yang sakit bilang aduh atau teriak itu kan zohirnya kulitnya bukan sosoknya kalau sosoknya mah seneng disiksa ya kan dia masukkan niatnya untuk meniksa meniksa si orang ya kan masukkan niatnya untuk meniksa apalagi dipencet gitu ya dia seneng berpura-pura main adegan ibaratnya gitu kan bang lebih baik jangan dipencet bang pencet cukup bacain aja gitu kalau mau diusap diusap aja secara pelan-pelan itu bisa bang iya bisa gak perlu ya kita pencet terus pegang bagian ini itu repot juga bisa-bisa viral tau bang megang yang sensitif bahaya jadi karena kesurupan kurang-kurang pencet emang pencet yang tadi kita mau mencetnya bismillahirrahmanirrahim kepencet yang sensitif alhamdulillahirrahmanirrahim iya bahaya bang kesurupan lagi dong itu bahaya itu jadi kan tadi udah dikasih air nih bang atau udah dibaca-bacain nah tapi orang yang kesurupan itu gak sadar-sadar nih bang kunjung sadar nah itu gimana tuh bang misalkan wah gue udah gue gini-giniin udah gue kasih air udah gue baca-bacain ntar keluar masuk lagi ini kita ngomong di gunung ya bang karena di gunung tuh lebih sulit penanganannya mungkin jadi satu masuk yang lain ngikut tuh mungkin kalo di kota mah ya banyak pertolongan lah gampang tinggal bakar petasan kampung ramein tenang siap-siap mungkin kalo di gunung kita bingung tuh itu gimana tuh bang yang pertama yang saya bilang tadi pakai media air itu ya kan dibasu tapi jangan dipencet ya kalo emang udah fatal gak bisa kekontrol dan terus kesurupan kalian lebih baik hindari dalam arti tinggalin misalnya nanti tenda ya kalian tutup aja tendanya tinggalin biarin dia mau teriak kita juga capek sendiri bang durasinya capek sendiri bang kok nanti ada yang sampai pagi misalnya dari malam sampai pagi ya nanti juga kekontrol bang maksudnya kekontrol dalam arti gak apa-apa dia seperti ini yang penting kita kontrol gitu kan di dalam ruangan tenda kan itu gak apa-apa bang dibanding kalau kita interaksi lebih lama lagi kita ajak ngobrol mereka kan lebih menjadi bang menjadi-jadi karena kalau kesurupan kita kumpul itu mereka seneng bang kan wah kita dilihat ya seneng dong interaksi gua wah luar biasa nih kan gitu tapi kalau misalnya penanganan itu ada 2 atau 3 orang itu mereka itu ya lebih cepet biasanya bang lebih cepet dibanding ada yang kumpul karena bahaya juga bang sebenernya kalau misalnya ada kesurupan nih abang megang misalnya kan misalnya ada kesurupan abang tangani itu banyak orang itu bisa digantikan bang ini apa ini sembuh sadar itu berapa orang bisa tumbang kesurupan bang karena iya karena udah sugesti tuh masuk tuh pikirannya tuh udah misalnya kayak jeritan kuntilanak nangisnya kuntilanak mereka denger berasumsi disini kerekam ya udah sugesti tuh yang mayam bang bahaya bang makanya kalau misalnya kesurupan di gunung itu lebih baik 2 orang atau 3 orang yang megang misalnya biarin tidur atau istirahat lebih baik seperti itu bang nah dan juga nih bang ada kejadian kesurupan siap jadi dia ngaku ya mungkin historinya mungkin sama ya jadi dia ngaku eh gua ini misalkan namanya Junet iya ini gua Junet pernah meninggal di tahun sekian gitu loh mungkin gitu tapi yang dia ceritain itu historinya sama gitu gua meninggalnya itu jatuh kepleset gitu kan atau gua jatuhnya gimana jadi dia seolah-olah mau interaksi gitu loh itu seperti apa tuh bang maksudnya bener gak sih gitu apa cuman jin yang menyerupai atau apa itu korin ya jatuhnya jadi setiap manusia itu mempunyai korin korin itu apa sih korin itu sudah diciptakan ya jadi ketika kita ditiupkan ruh kita selama selama 4 bulan di dalam kandungan itu masuk ruh kita ke kandungan itu si korin ini berbarengan jadi korin itu bakal ada ya selama kita hidup dan sampai akhir kiamat bang gitu jadi kalo misalnya manusia hidup itu ada terus pas meninggal itu ruh itu balik lagi tapi si korin masih di dunia sampai akhir kiamat nah terus kalo misalnya di gunung ada yang mengaku-ngaku atau menjelaskan dia itu bahwasannya meninggal disini kawan sekian karena kepleset misalnya dia ngaku gitu kan itu lebih dominan kalo menurut pribadi saya korin 70% bener 30% nya jin yang sekitar mengaku-ngaku dengan dasar untuk membuat IP yang jelek IP yang jelek karena ketika manusia itu meninggal itu sebenernya ruhnya itu udah diangkat bang dalam baka kan karena si sosok ini mau menjelekkan berarti kan si sosok itu kan atau si armahumah itu ada disitu dengan catatan gak tenang kalo kedengar keluarganya kan wah jelek juga kan bang ya bahwa si Fulan atau si armahum gak tenang itu kan sebenernya sosok itu bang menjelek-jelek armahum gitu jadi bisa dibilang oh arwahnya penasaran loh iya padahal gak penasaran dia bang iya arwahnya dia udah udah ke alam eh ke akhirat gitu ya di alam baka alam barka hmm nah ada lagi nih bang alam barja bang alam barja ya alam barja alam barja nah jadi gini bang banyak banget nih kasus juga para pendaki wanita siap yang sedang datang bulan atau height banyak banget nih bang kasus datang bulan itu apa bang datang bulan itu apa saya bukan cewek soalnya bang angsuran motor akhir bulan oh itu angsuran motor jadi height ya oh height halangan berhalangan nah siap dia naik gunung dan banyak bilang weh banyak gangguan lah betul apa bener gak sih bang mahluk ga itu seneng sama orang yang lagi datang bulan atau height juga kalo biasanya seneng ya setiap cewek itu seneng gitu kan kalo kontaknya seperti itu berarti setiap wanita yang datang bulan disenengin sebenernya bukan datang bulannya tapi bau darahnya bang bau darahnya nah itu ini tips juga ya dari saya semoga bermanfaat ya untuk kalian yang wanita kalo kalian tiba-tiba datang bulan di gunung nah ini lebih baik antisipasi ya bang nah itu maksudnya itu dengan cara mengecohkan ya mengecohkan baunya aromanya dengan cara tau ini gak eh kencur atau kunyit bang iya tau nah itu makanya itu bang ditumbuk ditumbuk bawah sedikit aja sedikit ditumbuk itu kalian masukkan ke dompet atau ke saku kalian itu buat menghilangkan aroma materialisir lah materialisir bau amis darah itu iya itu gak masalah sebenernya bang ketika kalian nanjak itu si cewek ya si cewek itu nanjak ke jalur nah yang tadinya datang bulan pun bisa pede bang karena ya mereka gak bakal diganggu karena ketipulah bahasanya mereka hebat sakti tapi mereka itu sebenernya bodoh bang bisa ditipu kita tipu bang nah itu udah sering saya bilang dari cara ini dari jaman saya abg ya saya kerja itu ada yang ceweknya datang bulan sampai kesurupan saya mah kayak gitu bang ya kalau gak sekunyit kayak gitu kan jahe pokoknya bumbu dapur lah kita bikin dikit iris tumbuk sedikit tapi jangan halus-halus tumbuk lah sampai aromanya keluar kasih di kantong ini itu aman bang alhamdulillah yang biasanya kesurupan atau tiba-tiba ngejeledah ya kan belakang di kamar mandi itu enggak bang alhamdulillah ketipu mereka bang jadi buat cewek-cewek yang lagi datang bulan sebelum dia berangkat iya bawa itu gitu iya jadi bukan bukan berarti karena itu ya tapi bau itu itu bisa menghilangkan bu angis di badan kalian dalam konteks hal gaib bukan karena benda itu atau bumbu itu bumbu dapur itu bukan seperti itu ya jadi jangan salah yang salah tanggep lah karena sensitif juga jadi harus kalian itu berpikir positif karena kalau kalian berpikir positif yang kita obroin ini banyak hal manfaatnya tapi kalau kalian berpikir negatif wah apa sih gak ada manfaatnya ya pasti begitu tapi coba kalian kaji lagi kalian kaji lagi itu akan menjadi suatu wawasan pengalaman nantinya bekal untuk kehidupan kalian di kemudian hari iya dan lagi bang gue nanya mulu ya gak apa-apa ya bang siap gue jawab juga jawab mulu ya nah jadi gini bang untuk masalah hodam lagi siap siap ada orang yang punya hodam tapi hodamnya itu selengean bang bisa dibilang apa ya konyol ya arogan lah nah itu gimana tuh bang lebih baik kalau misalnya punya hodam seperti itu apa dilepas dilepas aja bang kalau gak dilepas kita ajak dia baik-baik untuk berubah misalnya kan biasanya yang arogan itu yang negatif bang yang belum muslim bang dalam arti ya kayak bilang tadi banyak orang yang kebal ngasih jagoan kebal sejata tajam itu yang seperti itu bang belum musim bang iya makanya kalau misalnya gak mau dibuang lebih baik masukkan ke ajaran muslim agar lebih tenang buat apa sih arogan-argan gitu kan iya beneran sehebat-hebatnya manusia pasti kan akan yah mati juga gitu kan dan lagi nih bang kok banyak juga nih jadi orang kayak masuk kon terus tipe-tipe jadi macan itu hodam juga atau apa sih bang kalau macan kayak gitu tuh oke ini banyak juga sih jadi ayam kok 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 ayam tetangga ya jadi rata-rata orang itu gini ya kalau hal gaib itu kita tuh bersugesti bang kita contoh punya hodam bukan yang harimau ya contoh hodam kita misalnya seperti kayak sosok panglima misalnya kan itu kan bukan hewan ya bukan harimau ya tapi berhubung sugesti kita asumsi kita punya hodam harimau jadilah si hodam yang panglima ini menyerupai harimau bang gitu ada yang kayak gitu bang ada yang kayak gitu jadi ada juga hodam harimau tuh ada ya yang kayak yang yang loreng yang kayak Sumatera tuh harimau Sumatera ada harimau putih atau mau bodas tuh ada harimau hitam atau mau harimau kumbang tuh ada gitu bang ada banyak sekali hodam tuh jenisnya dari yang burung ada tuh ada bang banyak sekali cuman rata-rata orang ini sudah apa ya sebutnya berasumsi duluan padahal hodamnya tuh gak seperti itu bentuk tapi karena udah mindsetnya sugestinya pikirannya seperti itu menjadi seperti itu jadilah seperti itu macan gitu bang aing teh macan aing teh macan kalau aing teh juang blok mahal banget ya sedih banget sedih banget aduh 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 dan lagi nih bang siap mungkin sebenernya banyak banget pertanyaan yang apa sih yang harus gue tanyain gitu cuman karena bang lintang ini jadwalnya padat gitu kan dan habis ini langsung terbang lagi dia Alhamdulillah Alhamdulillah gitu jadi punya pesan-pesan gak nih bang buat temen-temen para pendaki atau siapapun itu ya siap ya terutama untuk pendaki nih yang mau naik gunung gitu apa sih yang harus dipersiapkan apa sih yang harus dilakukan gitu loh biar ya semuanya baik-baik aja tanpa ada gangguan gaib ya terutama ya hal-hal seperti itu cuman bukan pesan sih bang kalau pesan wah kesannya saya tuh kayak senior pendaki cuman saya nambahin iya nambahin nambahin cara cara agar kalian itu lebih disambut lebih hangat lah ibadahnya saya nambahin dimanapun kalian di gunung manapun kalian ketika kalian di bawah itu berdoa bersama kalian harus terus ngucap salam ya ngucap salam karena di gunung itu kita gak tahu mereka berbicara pakai bahasa mana ya kan adat yang mana makanya kalau saya pribadi suka pakai bahasa tiga bahasa kayak assalamualaikum ya kan ya saya berwilayah ya gitu sampurasun bahasa sunda terus kulonun itu bahasa jawa tapi saya pakai tuh karena kita gak tahu di atas seperti apa sosok-sosoknya ajarannya kita gak tahu tapi ketika kita gabungkan selagi itu konteksnya baik ya kan kita permisi gitu kan nah itu insyaallah bang kita disambut hangat oh ini loh jadi mereka pun segan bang sebenarnya segan oh ini lebih apa ya ibaratnya yang tadi mau dicomot ada yang sembrono malah kesembrono yang kena yang tadinya udah ngicir yang ini karena baru bang ini punya adab bahasanya baik jadi gak jadi bang karena perjalanan kalian selamat itu kan ditentuin dari bawah bang bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah gimana caranya awal pertama kalian melangkah gitu kalau ngelangkah kalian dengan baik doa kalian baik gak sembrono ibaratnya tata kerama kalian baik adab kalian baik wah insyaallah disambut dengan hangat siapapun yang negatif pun bahkan segan bahkan kalau yang negatif itu mengganggu kalian yang positif itu akan menjaga kalian walaupun kalian tidak kenal dengan sosok yang positif karena di gunung pun ada salah satu gunung perkampungan jin muslim bang jin muslim ada ya ada bang wah ini menarik juga sih gimana tuh bang jin muslim jin muslim jadi di sebutin jangan bang ini jangan 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 jadi rame jadi ada salah satu gunung itu ada kampung jin muslim bang jin muslim jadi pakaian itu kayak pakai Mekah tau pakai Mekah apa sih namanya gamis itu gamis terus yang kayak begini pakai Mekah lah semua seperti itu pakai udeng luar api lah jadi kalau datang itu wawangnya wangi minyak biasanya dan hadirnya bila itu didasari dengan angin 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 sepoi sepoi bukan angin sepoi sepoi assalamualaikum nah kita pun ngerasanya gak takut karena dia muslim karena dia ramah bang yang tadinya dia itu pasti ngejaga jarak dulu bang gak langsung deket jaga jarak beberapa meter assalamualaikum nah si orang yang udah peka udah koneksi batinnya udah tersambung itu baru tuh nyamperin si sosok ini baru diajak ngobrol salaman diajak pergi biasanya seperti itu ya hanya di muslim gitu dan lagi kelebihannya di muslim ini di gunung itu mereka itu lebih melihat para pendaki gitu loh yang saya bilang tadi kalau misalnya yang ini kita pakai adab bicara adab tuh si B gak pakai nah yang ini ini dengan keadab ini akan ditolong bang walaupun dia gak tahu karena di muslim ini sama punya sifat membantu bang iya kewajiban gitu ibaratnya kewajiban mereka pun sama berlomba-lomba untuk melakukan hal kebaikan bang sama kayak manusia sama kayak manusia iya gak sampai kalah manusia nih bener masih kalah sama jin iya dan apa ya bang ada dampaknya juga sih bang ketika banyak ini energi yang masuk ke kita itu negatif iya betul dampaknya ke ibadah berpengaruh gak sih bang sangat bang misalkan ah gue males banget ibadah iya itu ngaruh banget itu ngaruh banget bang iya itu karena kita terhasut biasanya secara batin ya bawaannya yang tadinya udah pikiran mau ah abis main game misalnya abis serbahan dulu abis nonton sinetron dulu nah tadinya begitu tuh udah niatin tapi karena kita terhasut dalam hati jadi gak jadi bang lupa bang ketiduran lah apalah kayak gitu bang kasusnya tuh ini seru banget nih pembahasan nih bang lintang oh iya sebenernya nih cerita pembahasan masih panjang banget sob dan banyak banget yang pengen gue gali gitu dari bang lintang dan kebetulan bang lintang ini gue sempet nontonnya channel bang lintang dan gue tertarik nih sama sharing-sharingnya beliau ini mungkin buat temen-temen yang masih penasaran nih mau sharing-sharing mau tau lagi lah tentang hal-hal yang lain bisa subscribe nih channelnya bang lintang apa bang nama channelnya bang lintang junior official nanti linknya gue taruh di deskripsi mungkin cukup sekian kali ya bang lintang ya siap bang ini terima kasih banget bang lintang udah mau hadir kemari udah mau berbagi cerita pengalaman ke temen-temen semua nih Masya Allah jauh-jauh dari Bogor sob ke Jakarta gitu kan thank you banget nih bang lintang dan insya Allah gue bakal dateng kesana buat nanti hadir di channel bang lintang oke bang lintang makasih banyak bang ya siap bang oke sob mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman yang dialami sama bang lintang bisa kita ambil segi positifnya buang jauh-jauh negatifnya karena sebuah pengalaman itu ya selalu memberikan cerita oke sampai jumpa di cerita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati